Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan seputar Mas Beling Cakep kali ini. Dua wanita kakak beradik inisial RA 34 tahun dan RK. 23 tahun ditangkap polisi di sebuah rumah di Jalan Rianto, Kelurahan Sumampir, Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Keduanya ditangkap pelantaran jualan obat-obatan psikotropika jenis aprazolam dan teramadol. Gapores Tabanyumas Kombes Pol Edi Surantasi Tepu SIKMH melalui kasat narkoba Kompol Wili Budianto SHMH mengatakan penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran psikotropika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Purwokerto Utara. Polisi yang berhasil menangkap kedua pelaku mendapatkan barang bukti dari tersangka inisial RK berupa 29 butir al-prasolam, 8 butir klonazepam, 35 butir obat kemasan diduga teramadol, dan 90 butir heksimer. Sedangkan dari tersangka inisial R.A. petugas mendapatkan barang bukti berupa 326 butir obat kemasan warna silver, diduga teramadol, dan 185 butir heksimer. Kepada polisi, kedua tersangka menjelaskan barang tersebut dibeli secara online untuk dijual atau diedarkan kembali di wilayah Kabupaten Banyomas. Sehingga menginformasikan kepada kami adanya peredaran debat tersebut. Kemudian dari informasi tersebut, saya memberitahkan anggota untuk melakukan penyelidikan dan benar. Dari penyelidikan itu, kita dapati pembelinya. Membeli orang dari luar, dia beli dari dua wanita yang sudah kita amankan ini. Jadi mereka sistemnya COD, mereka WA, kemudian nanti jelidik keluar untuk menemui yang bersangkutan. Di sini ada yang menarik bahwa, di sini adalah faktor ekonomi. Jadi dia menjual itu dari suaminya. Karena waktu pas diamankan ini suaminya langsung lari. Namun sudah kita profil yang kita lakukan, penyejaran terhadap yang bersangkutan. Berkaitan dengan aksinya, tersangka inisial RK dikenakan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Pasal 436 Ayat Tua Junto Pasal 145 Ayat Tua Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Selanjutnya tersangka inisial RK dikenakan Pasal 435 Junto Pasal 138 Ayat Tua dan Ayat Tiga atau Pasal 436 Ayat Tua Junto Pasal 145 Ayat Tua Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.